Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel oke masih bersama saya di harina channel dan di video kali ini kita bahas bitker bris jadi buat teman-teman semua yang baru gabung jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini pastikan kalian gak skip videonya agar kalian enggak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini dan perlu diingat teman-teman semua video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi bukan ajakan untuk investasi guys lakukan riset secara mandiri dan juga disclaimer Oke disini kita kutip dari coinmarketcap dan untuk harga dari bitker bris di 0,008 78 rupiah dan kita bisa lihat di sini mengalami kenaikan sekitar 9,58 persen ya setelah beberapa hari atau beberapa jam mengalami koreksi nah disini untuk kapitalisasi pasarnya itu mencapai 3,4 triliun rupiah dan untuk volume perdagangan selama 24 jam terakhir itu di 247,2 miliar rupiah ya dan teman-teman semua kita bisa lihat disini mengalami penurunan sekitar 36,53 persen artinya disini banyak yang menyimpan ya mungkin teman-teman semua kalau misalkan kita lihat di video sebelumnya itu meningkat kemungkinan banyak yang entry dan ada juga yang jual mungkin nah teman-teman semua disini lebih dominan ke hold mungkin ya teman-teman semua karena perdagangan selama 24 jam terakhir itu mulai menurun lagi nah teman-teman semua tetap disclaimer dan juga dior kita bisa lihat disini untuk charge bitker bris itu lumayan bagus banget ya dan saat ini di 88 ya meskipun untuk persentasinya meningkat 10% nah jadi teman-teman semua si bitker ini kan berencana untuk melakukan pembakaran token sekitar 99 persen ya artinya si bitker bris bakal mengalami kelangkaan supply gitu ya namun disini kita bisa lihat untuk tahap awal itu di 2,8 juta dolar atau berapa gitu ya kemarin ya nanti kita akan bahas secara singkat dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan gitu ya pastikan aja kalian itu selalu riset secara mandiri dan juga pahami project dari bitker bris guys nah disini ada pasar yang paling tertinggi ya atau kepercayaannya itu paling tinggi itu ada di kucoin pancake swap dan gate lalu ada di di hobi global jadi teman-teman semua kalian bisa lihat semua pasar disini untuk melihat dimana aja sih bitker itu diperdagangkan gitu ya dan ada sekitar 10 exchange yang sudah menerima bitker bris dan banyak yang lain yang mungkin belum terdaftar di coinmarketcap ya namun dia juga memperdagangkan kok bitker bris seperti bitkan exchange ya teman-teman semua bisa aja kalian join di link yang sudah disediakan di deskripsi nah kita akan update kabar terbaru dari bitker bris guys Oke disini kita kutip dari coinmarketcap official yang ada di Twitter dan setiap hari berbeda di daftar trading jadi untuk CMC community disini kita bisa lihat ya Bitcoin pop bris hyper dan doggie meningkatkan pengguna crypto kami dan kita bisa lihat apa yang dilakukan token ini disini dalam tiga Hai terbesar ya atau top 3 si bigger itu mengalami trending gitu guys dan gila banget disini ya teman-teman semua dalam 24 jam terakhir disini kan di update pada tanggal 1 Februari 2023 jadi video saya sebelum ini itu update ini belum keluar ya teman-teman semua jadi pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri dan juga disclaimer karena apa itu akan membantu pemahaman kalian lebih dalam lagi tentang bitker bris nah selain kabar untuk perencanaan pembakaran bitker bris juga telah update lagi untuk kemitraan barunya dari Lotus Wallet untuk mengintegrasikan rantai bitker Lotus Wallet adalah alat ekologi webtree komperensif yang mengintegrasikan dompet digital pasar di APP dan manajemen cheaper jadi teman-teman semua lebih banyak lagi nanti proyek yang akan terintegrasi dengan bitker chain nah disini ada ucapan terima kasih ya teman-teman semua kami berterima kasih kepada semua orang mengambil bagian dalam ama bersama Mister Gert Sanam dan berharap ini menjadi pengalaman yang informatif dan menyenangkan untuk semua harapan kami adalah anda semua mendapat wawasan yang tidak ternilai tentang topik yang dibahas selama ama bergebung dengan telegram kami untuk membaca rekapannya jadi kemarin itu kan ada postingan untuk melakukan atau berkomentar di salah satu postingan dari bitker bris untuk memberikan pertanyaan nah jika pertanyaan tersebut mencapai seribu dia akan melakukan aman dan amannya juga sudah selesai teman-teman semua kalian bisa langsung cek aja di telegram resminya si bitker bris ini guys nah update terbaru lagi nih dari bitker exchange jadi berita bagus nomor dus kami telah terdaftar dan kami hampir siap meluncurkan bitker exchange di toko aplikasi ios jadi buat teman-teman semua yang menggunakan iPhone atau Apple Store ya jadi kalian sudah bisa menikmati nih aplikasi dari bitker exchange dan kalian bisa menginstal nanti setelah update terbaru dari bitker bris untuk link downloadnya gitu ya teman-teman semua dan kita akan update update kabar terbaru dan kabar yang mungkin teman-teman semua kaget dan saya juga kaget guys Hai nah disini kita kutip lagi dari bitker bris dan pasar sedang memanas setelah pembakaran bulanan pertama kami itu akan menjadi gila dan tinggal 24 jam tersisa waktu pembakaran dan jangan lewatkan guys nah disini di update pada tanggal 2 Februari 2023 artinya disini masih ada waktu sekitar Hai beberapa jam lagi disini di update pada jam 3 sore tadi ya teman-teman semua jadi pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri agar kalian juga paham gitu ya jangan hanya Hai mendengar penjelasan saya apa yang saya sampaikan itu pun belum tentu teman-teman semua paham gitu ya jadi pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri dan untuk selanjutnya kita akan lihat update harga dari bitker bris dan juga analis singkat untuk charge bitker bris pada saat ini guys atau pada saat video ini dibuat gitu ya Hai Oke disini kita kutip dari bitkan exchange dan untuk harga dari bitker bris kita akan update nanti dipacet di akhir video dan saat ini kita bisa lihat untuk harga dari Bitcoin dengan pasangan USDT meningkat sekitar 0,39 persen di harga 23.822 US dollar dan untuk harga ethereum di 1673 US dollar dengan persentasi kenaikan sekitar 1,94 persen guys jadi teman-teman semua tetap disclaimer on dan dior mungkin pasar kripto akan meninggalkan pasar beruang ya jadi kita akan menuju ke pasar bulis gitu guys Hai Oke selanjutnya kita akan lihat bagaimana charge atau bentuk charge dari bitker pada saat video ini dibuat ya Nah teman-teman semua di bitkan exchange itu menyediakan market exchange atau pasar kripto itu beberapa market ya jadi ada di MXC dan hobi global lalu gati.io dan lbank lalu ada global index nah disini kita akan kutip dari bitkan pro nya langsung ya disini kita bisa lihat untuk candle per satu jam jadi teman-teman semua kita bisa lihat untuk ma-cd dan rsi nya baru saja membentuk persilangan nih di bagian sini dan persilangan terjadi di atas garis nol artinya dalam waktu satu jam kedepan nanti bitker akan mengalami kenaikan seperti yang kita lihat pada ma-cross nya guys nah persilangan di bagian ini itu terdeteksi bahwa bitker akan mengalami penurunan ya karena garis yang warna pink dia mulai berada di atas garis yang warna kuning namun dengan berjalan berada di atas garis disini terjadi persilangan lagi jadi ada dua persilangan nah disini untuk garis yang warna pink itu mulai berada lagi di bawah garis yang warna kuning nah artinya si bitker akan mengalami kenaikan nih dalam waktu beberapa jam kedepan atau satu jam kedepannya namun teman-teman semua pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri juga gitu guys jangan teman-teman teman-teman semua setelah menonton video ini kalian langsung exchange atau entry gitu ya jangan karena disini harga terendahnya di bagian ini ya sebelum mengalami kenaikan gitu guys jadi pikirkan dulu ketika kalian mau entry dan gak menutup kemungkinan dengan berjalannya waktu satu sampai dua jam kedepan bisa aja terjadi persilangan kembali di charge berikutnya gitu guys namun kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya dan disini kan ada MACD dan RSI jadi MACD menunjukkan sinyal yang warna hijau ada dua garis dan disini lumayan tinggi ya untuk garis yang warna hijau nah disini guys di bagian ini ada dua garis nah disini ini berpotensi untuk mengalami kenaikan si Bitgernya gitu ya tapi disini teman-teman semua saya hanya memberikan informasi dan edukasi aja jadi kalau misalkan kalian mau entry itu dengan kesadaran kalian sendiri dan jangan kalian menyalahkan siapapun karena setiap investasi itu memiliki resiko yang sangat luar biasa dan pasar crypto yang fluktuatif itu sangat berbahaya teman-teman semua pastikan kalian menggunakan uang yang aman dan disclaimer on dan juga dear video ini hanya sekedar informasi salam sukses salam cuan buat kita semua guys see you next time and see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh